Julia Nagelsmann berhasil membangkitkan tim Nasjerman dari masa-masa terpuruknya. Squad der Panzer tampil gak terkalahkan di sepanjang tahun 2024 ini. Puncaknya adalah saat Nagelsmann membawa tim Nasjerman menjalani kipra sempurna dengan lolos ke 16 besar sebagai juara grup A. Kombinasi pemain muda dan berpengalaman memberikan dampak yang sangat positif. Cetakul coba berangkum alasan kuat tim Nasjerman layak di perhitungan juara sebagai berikut. Strategi yang gak bisa ditebak Tim Nasjerman melakukan perubahan berani di bawah asuhan Julia Nagelsmann. Matan pelatih RB Leipzig ini menemukan racikan terbaiknya untuk squad der Panzer. Awalnya tim Nasjerman dianggap gak punya identitas permainan di bawah asuhan Hansi Flick. Sang pelatih memang kerap memainkan formasi yang berbeda-beda di setiap pertandingan. Namun taktik ini berubah saat Nagelsmann mengambil alih tugasnya. Manager 36 tahun ini sempat mencoba menerapkan strategi Hansi Flick di 5 pertandingan awal. Namun menurut Nagelsmann, strategi ini kurang cocok dengan komposisi squad Jerman. Matan pelatih Bayer Munchen ini lebih sering mengutak-atik formasi untuk menemukan formula terbaik. Niklas Fulkruck, Serge Gnabry hingga Leroy Sané menjadi pemain yang posisinya kerap diubah. Nagelsmann saat itu lebih sering menaruh ketiga pemain ini untuk mengisi posisi lini depan secara bergantian. Sayangnya tim Nasjerman mengalami hasil yang buruk setelah menelan dua kekalahan. Kekalahan ini membuat sang pelatih berani melakukan perubahan yang signifikan. Nagelsmann mempakemkan formasi 4-2-3-1 dengan susunan lini serang yang cukup unik. Sang pelatih berani menempatkan Florian Ritz dan Jamal Musiala di posisi gelandang sayap. Sementara Ikay Gundogan didorong lebih ke depan sebagai playmaker. Untuk mengisi kekosongan di lini tengah, Nagelsmann berhasil membujuk Toni Kroos bangkit dari pensiun. Dengan formasi ini, skuad negeri Panzer meraih empat pertandingan tanpa kekalahan. Nagelsmann pun pede untuk memasang target tinggi untuk bisa meraih gelar juara di Euro 2024. Berani cadangkan pemain andalan yang kurang perform. Julian Nagelsmann berani mengambil keputusan krusial di Euro 2024. Sang pelatih mencadangkan pemain andalan tim Nas Jerman yang sempat menjadi andalan di Piala Dunia 2022. Pelatih 36 tahun ini gak takut untuk menurunkan pemain yang minim pengalaman. Nagelsmann enggan bergantung dengan para pemain bintang yang usianya sudah uzur. Di lini pertahanan, Nagelsmann bahkan gak memanggil Niklas Hul yang tiba-tiba jadi gendut. Penurunan performa back Borussia Dortmund ini menjadi alasan utama Niklas Hul terpinggirkan. Sang pemain harus menelan kenyataan pahit setelah sosoknya digantikan oleh Jonathan Tah. Back yang lagi perform bersama Bayer Leverkusen ini mampu memikat hati Nagelsmann yang tampil heroik di Bundesliga. Selain itu, lini serang tim Nas Jerman juga mengalami perombakan yang cukup besar. Serge Gnabry dan Leroy Sané bahkan sudah gak menjadi pilihan utama sang pelatih. Padahal keduanya menjadi andalan tim Nas Jerman di ajang Piala Dunia 2022. Namun Florian Ritz dan Jamal Musiala mampu menggeser posisi yang sempat dihuni oleh Gnabry dan Sané. Terbukti, kedua pemain ini sudah mencetak 3 gol di fase grup Euro 2024. Selain itu, ada nama Thomas Müller yang bernasib sama dengan Gnabry dan Sul. Perannya berhasil digantikan oleh Ikei Gundogan yang sudah mengemas 1 gol di sepanjang fase grup. Padahal Müller sudah menjadi andalan der Panzer sejak tahun 2010. Kembalinya mental juara tim Nas Jerman. Dengan keberanian Nagelsmann, tim Nas Jerman tampil perkasa di Euro 2024. Squad der Panzer menjadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Mental juara sang tuan rumah sudah terlihat di laga pembuka Piala Euro 2024. Tim Nas Jerman sukses menghajar habis-habisan skor Landia tanpa belas kasih dengan skor telak 5-1. Kesuksesan ini tidak terlepas dari peran Julian Nagelsmann selaku Nahkoda Anyar. Mantan pelatih RB Leipzig ini sukses mengembalikan maruah permainan der Panzer. Di Piala Dunia 2022, tim Nas Jerman terpuruk dan bahkan sempat dikalahkan oleh Jepang. Squad Samurai Biru mampu mencetak 4 gol meskipun hanya meraih 32 persen penguasaan bola. Media Bild langsung menyoroti kekacauan tim Nas Jerman yang diduga karena taktik aneh Hansi Flick. Menurut Bild, taktik sang pelatih tidak ada yang bekerja saat berada di atas lapangan. Meski sempat terpuruk, tim Nas Jerman saat ini punya peluang besar untuk menjadi juara. Keganasan Squad der Panzer di prediksi akan terus berlanjut hingga partai final. Apalagi Jerman sendiri menjadi tuan rumah di Piala Euro 2024. Nagelsmann mengusung ambisi besar juara di tanahnya sendiri dan melepas kutukan selama hampir 24 tahun. Toni Kroos juga percaya diri bisa membawa tim Nas Jerman meraih gelar juara. Dirinya termotivasi ingin membangkitkan Squad Panzer yang terpuruk dalam beberapa tahun terakhir. Tim paling produktif di Euro Kiprah tim Nas Jerman di Piala Euro 2024 membuat takjub semua penggemar sepak bola. Mereka memuji Julian Nagelsmann yang berhasil memoles lini penyerangan der Panzer. Sejauh ini, tim Nas Jerman berhasil mengemas 8 gol di sepanjang fase grup. Skotlandia menjadi korban pertama keganasan Squad mengerikan tim Nas Jerman. Squad Tartan harus menerima kenyataan pahit setelah dibabat habis 5-1. Selanjutnya, giliran tim Nas Hongaria yang harus tunduk atas kehebatan taktik Nagelsmann. Squad dari Magiarok harus menerima hasil pahit dengan kekalahan 2 gol tanpa balas. Jamal Musiala dan Ikei Gundogan sukses menjadi aktor kemenangan Jerman atas Hongaria. Gol dari keduanya nyaris mengubur mimpi Squad Magiarok untuk lolos ke babak 16 besar. Keperkasaan tim Nas Jerman terus berlanjut hingga laga kontra Swiss. Meski sudah dipastikan lolos, Nagelsmann gak mau menganggap remeh Swiss di laga pabungkas. Der Panzer masih menurunkan pemain terbaiknya demi terhindar dari kekalahan. Walaupun sempat tertinggal 1 gol, Squad Der Panzer bisa menyamakan kedudukan di penghujung laga. Alhasil tim Nas Jerman terhindar dari kekalahan yang memalukan. Paling diuntungkan di babak 16 besar. Dewi Fortuna seakan selalu berpihak kepada tim Nas Jerman. Kali ini Der Panzer paling diuntungkan dengan waktu jeda 6 hari menjelang 16 besar. Itu artinya para penggawa tim Nas Jerman masih punya waktu istirahat yang sangat panjang. Calon lawan Der Panzer baru akan kelihatan setelah berakhirnya fase grup di tanggal 27 nanti. Nantinya di babak 16 besar tim Nas Jerman akan melawan runner-up grup C. Tim Nas Denmark, Slovenia hingga Inggris masih berpeluang untuk bertemu Der Panzer. Pasalnya perebutan juara grup dan runner-up grup C dinilai masih sangat sengit. Namun tim Nas Jerman diprediksi akan dengan mudah menghadapi negara di grup C. Denmark dan Slovenia dipastikan akan menjadi lawan mudah karena keduanya sempat kesulitan di fase grup. Sedangkan Inggris masih belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya di Euro 2024. Thunder-up di Euro 2020 itu baru meraih satu kemenangan di sepanjang fase grup Euro 2024. Gerard Southgate masih belum mampu meracik strategi terbaik dengan komposisi bintang muda. Oleh sebab itu, tim Nas Jerman diprediksi akan dengan mudah lolos ke babak 8 besar. Meski begitu, Der Panzer dipastikan akan mendapatkan tekanan dari para pendukungnya. Bermain sebagai tim tuan rumah, tim Nas Jerman dibebankan ekspektasi yang tinggi untuk menjadi juara. Itulah ulasan keperkasaan tim Nas Jerman yang layak untuk diwaspadai. Bagaimana pendapatmu? Apakah squad Der Panzer mampu meraih gelar juara di hadapan para pendukungnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.